Hai Sosofers, selamat siang. Tetap lagi bersama aku Resi di Mendadak Masa. Kali ini kita bakalan bikin masakan mas yang simple-simple ya. Sosofers, aku bakal bagi-bagi resep gimana caranya bikin kulit melinjo teri. Siapa disini yang suka banget sama kulit melinjo, ini wajib banget pokoknya tonton. Karena ini resepnya simple, enak banget ya Pak. 15 menit udah pasti jadi. Ini untuk yang di Facebook dan juga di TikTok, pokoknya absen-absen kalau misalnya kalian udah pada join. Kalau mau tanya-tanya atau request nih, besok mau dibuatin di Mendadak Masak, bikin apa lagi juga boleh banget. Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kayak sini bahan-bahannya udah aku siapin semua, kita sebutin dulu kali ya Kak ya. Oke apa aja nih? Udah pasti pakai kulit meninjo-nya ya Sosofers ya, disini aku pakai seperempat atau 250 gram. Terus disini aku juga ada tambahan teri nasinya juga. Ini teri nasinya tadi udah diseduh menggunakan air panas, tapi ini sengaja nggak aku goreng ya. Jadi nanti kita matenginya, masaknya itu langsung bareng sama kulit meninjo-nya. Nah disini juga ada 5 butir bawang merah, ini udah diiris tipis, terus ada 3 siung bawang putih udah diiris tipis juga. Disini aku juga pakai cabai merah keriting, ini pakai 3 buah, dan juga 3 buah cabai rawit merah. Ini aku pakai sedikit aja ya. Nah untuk seasoningnya, disini cuma ada garam, ini pakai 1 sendok teh, terus ada kaldu bubuk setengah sendok teh, terus disini juga ada gula pasir setengah sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, dan juga ada air. Ini aku pakai airnya 100 ml aja. Udah cuman itu aja ban-ban. Pokoknya bener-bener simple banget ya kak ya. Ini langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya ya Sosofers. Betul, kita langsung eksekusi ya bun. Ini aku pakai minyak, 1 sendok makan aja buat tumisnya. Oke, nah untuk warga Facebook dan juga TikTok yang udah join, boleh banget absen-absen dari mana aja? Ini kita lagi bikin resep perumahan banget gak sih? Banget, banget. Ini kayak sih suka gak sih kalau? Ih suka banget, melinjo, pakai terli, mau pakai tempe tuh udah paling top. Enak banget ya, iya bener. Kalau misalnya kalian mau ditambahin sama pete yang dipotong kotak-kotak ya Sosofers, atau dipotong yang balok itu bisa. Mau ditambahin selain tempe, mau ditambahin pete juga itu enak ya bener. Suka diisi sepanjang. Oke, ini aku udah. Ini langsung aja ya, aku masukin bawang merah dan juga bawang putih. Ini gak langsung aku masukin cabainya. Jadi si bawang merah dan juga bawang putihnya mau ditunis dulu sampai dia harum dulu. Oke, ini warga TikTok udah ada yang aksen nih Kak Resi. Dari Bunda Narulita Purwujo hadir. Halo. Oke. Rame ya sekarang. Rame banget nih. Ini dari Reku Sumahai Sosofers. Halo. Halo. Banyak ya. Banyak ya Pak Sosofers. Iya betul. Biar dia ini ada sharing-sharingnya. Oke, dari warga Facebook Bu Marlia Nurrahman, Depok Fitara hadir. Depok Fitara, halo. Halo, Bunda Maria. Depok Fitara. Sekali jadi hafal banget sama Depok Fitara, gara-gara. Ini siapa? Bunda ini, karena sering banget absen kan? Agaknya KFC. Benar Fitara ya. Pertamaran Depok. Betul. Oke, wah kata Bunda Narulita favorit banget nih kulit melinjo. Benar. Buat yang semua kulit melinjo ini favorit banget, tapi buat yang punya asam urat ini agak musuh ya. Agak musuh ya, benar. Gak bisa makan kulit melinjo. Kalau makan melinjonya boleh nggak? Sama ya? Oh lebih nggak boleh. Aduh. Aduh. Dicoba aja sama pakar ahli. Langsung ya. Oke. Dari Nur Hijrianti, Makassar Hadi. Makassar. Halo Makassar. Ini aroma dari si bawang putih dan juga bawang merahnya udah harum, jadi gak usah kita tunggu sampai dia gosong, sampai bening gitu ya. Oke, so so far, langsung aja dimasukin cabai-cabainya. Ini kalau kalian suka pedas, untuk jumlah cabainya tuh bisa ditambah. Pokoknya, opsional aja ya. Tadi aku cuma pakai tiga-tiga. Kalau misalnya kalian suka banget sama pedas, cabainya bisa ditambah lagi. Mau pakai lima-lima, atau mau pakai cabai rawit semuanya gitu ya, sepuluh butir boleh. Jadi pedasnya tuh lebih mantep lagi. Betul. Oke, ada yang nanya nih Mbak Resi. Cara nyuci kulit melinjo tuh gimana sih, Shay? Cara nyuci kulit melinjo? Oke, aku kasih tau. Pertama, biasanya kan dia kalau baru datang dari pasar itu, dia kayak setangkep gitu ya, setangkep. Terus dia biasanya kebuka di satu sisinya doang. Nah, ini pokoknya balik selerakan masing-masing boleh, dia tetap utuh bulat. Atau mau dibagi dua bagian, atau mau dibagi jadi tiga bagian, lebih kecil-kecil lagi boleh. Cara nyucinya gimana? Kita langsung cuci aja di bawah air mengalir langsung. Jadi kayak di mangkok, ini dibaw, dibaskom, langsung aja kita cuci di bawah air mengalir, dibas dua kali itu udah cukup banget. Oke. Tapi perlu pakai garam juga nggak? Ini nggak perlu. Karena dia nggak mengandung getah gitu ya, Kak. Jadi nggak perlu dicuci menggunakan garam. Ini udah, udah harum, canggihnya juga udah, bau pedesnya udah keluar ya. Ini langsung aja aku masukin ikan teri nasi, ya. Kalau kalian mau pakai ikan teri yang besar-besar, teri jengki gitu juga boleh ya, setelah pers. Atau kalau misalnya ini terinya mau digoreng dulu juga bisa. Cuman kalinya aku nggak mau aku goreng, jadi supaya dia tuh memang teksturnya tuh yang lembek gitu, nggak yang keranci-keranci gitu. Wah, warga TikTok udah rame ya, Bun. Ini boleh sambil belanja-belanja ya. Aku udah masukin. Oh iya, keranjang kuningnya, Kak, ya. Udah ada pajak air sih di keranjang kuning. Aku udah masukin teri nasi medan. Nah, teri nasi medan. Gak usah jujur pasar ya, Kak, ya. Kita cek aja keranjang kuning, bisa sambil cekot-ceko juga. Oh, api aku mati ya, Kak. Aksenya gedingin aja. Oke, wah, warga Facebook udah banyak yang absen. Boleh dari siap aja, Kak. Bunda Alinda Bogor hadir. Bunda Alinda. Mufidah Abbas Malang hadir. Malang, Mufidah Abbas. Oke, dari Teratai. Salam sehat selalu dari Ibu Ida di Makassar, asli orang Bandung top masak ini. Mantap. Bu Ida dari Makassar, asli orang Bandung. Tapi orang Bandung. Mantap ya, Bun. Sekarang tinggal di Makassar. Benar. Ini suka pasti kangen banget nih makanan. Sama masakan masakan Bandung ya. Kalau di Makassar itu menu favoritnya pasti gitu ya. Makanan khas diara sana yang jadi favorit gitu ya. Suka bikin apa nih? Suka bikin apa Bunda. Ini sengaja aku masukin duluan. Karena dia tadi kan ini mentah ya. So farus nggak kita goreng dulu. Cuma di sudut pakai air panas. Jadi tujuan di sudut pakai air panas. Selain dia buat uci supaya bersih. Jadi untuk mengurangi rasa asin yang ada di ikan teri nasinya ini. Tuh. Kalau udah-udah nih tinggal kita tumis. Serta kalau di dalam mulai berasap-berasap lagi. Baru aku masukin daun. Eh bukan daun. Kulit melinjonya. Kadang di rumahku juga kulit melinjonya suka dibikin santan gitu Mereci. Oh dimasak santan. Kayak digodokan gitu ya. Oh iya pakai terbi. Jadi kayak. Apa namanya. Kayak. Sayur. Cabe itu. Sayur lombok. Oh si. Sayur lombok. Singkong. Bukan. Cabe hijau. Setelah ya sesuatu. Dikirannya nih. Dicampur sama tempe. Dicampur sama tempe. Dicampur sama tempe. Terus pakai santan. Aku nggak tahu sih namanya Kak. Itu di Jemla. Tahu kan di Jemla. Iyi iya. Bu jolong. Bu bantu. Bu disini. Nggak ada yang bisa jawab aku. Bawanya enak banget sih. Bawanya enak banget ya. Bawanya udah pengen secepat-cepat nyiapin nasi hangat ya Saloper. Apalagi sedikit lagi udah masuk jam makan siang ya kan. Uh pas banget ya. Pas banget ya. Tolong siapin nasi hangat. Ini langsung aja aku masukin. Masukin kulitnya, tapi ini melinjonya udah nggak ada ya, jadi ini pure, tinggal kulitnya aja, ini langsung aja nih kita masukin airnya, ini pakai air, jadi airnya ini nggak usah banyak-banyak, tujuannya tuh untuk mematangkan si kulit melinjonya aja. Kan kalau sayur hijau itu kan nggak boleh dipanasin lagi ya, kalau melinjonya tuh boleh nggak meresih? Ada baiknya kalau sayur, menurut aku kalau udah dia melewati beberapa kali proses pemanasan itu udah pasti kandungan nutrisi dan juga gizinya udah pasti berkurang ya, jadi enaknya dia makan, eh apa namanya, masak. Masak langsung abis gitu. Jangan terlalu berlebihan. Oke, kata Bunda Ngabida, kalau aku biasanya pakai teri tanpa kepala plus tempe iris kecil lalu digoreng dulu. Wah, iya enak tuh, kalau misalnya suka ditambahin sama tempe tadi aku bilang ya, bisa juga tuh ya bunda-bunda. Ini tadi yang aku masukin, tadi ada garam, merica bubuk, gula pasir, terus tambah sedikit kaldu bubuk juga. Oke, ini tinggal kita aduk-aduk aja, udah. Ini bener kan tuh belum 15 menit udah jadi. Ini tinggal kita tunggu sampai diam didih, sampai matang semuanya, udah tinggal nikmatin aja bareng sama nasi. Oke, wah kata tadi Bunda di Makassar, nggak ada kulit melinjau di Makassar, Shay. Paling suka pesan online kalau kas Makassar bikin coto, palubasa, palumara, lawara jantung, pisang, dan kampurung. Wah, unik banget ya. Kampurung aku belum tahu. Iya, aku tahu cuman palubasa, palumara juga aku baru tahu. Apa ya palumara ya? Coba kita cari. Kita cari. Ini ikan palumara. Ini api aku kecil banget. Aslinya gini. Aslinya goyang-goyang, apinya jadi gerak-gerak ya, jadi agak lama gitu matangnya. Ini pada udah jadi, kalau first tunggu. Kan tadi ada air ya sedikit tuh, jadi supaya dia nggak basah gini, kita tunggu sampai airnya meresap. Jadi sampai kulit melinjau juga benar-benar matang. Wah, nih di warga TikTok katanya, wah ternyata kulit melinjau obat asam urat. Wah, ini boleh batik, asam urat. Tuh berarti yang asam urat dibatik. Berarti aman ya. Soalnya tadi dia ngerasa, wah gue nggak bisa makan. Ternyata ini obatnya. Ternyata malah obatnya ya. Obatnya murah banget ya. Soalnya kalau melinjau nya kan emang musuhnya banget kan ya. Emping-empingan ya kan. Ternyata kalau kulitnya obat ya. Obatnya penyakit catat usah. Iya bener ya. Mungkin penyakitnya yang bijinya yang meresih. Itu yang melinjau dalemnya. Sebenarnya yang kerasnya juga penyakit kulit. Dia kan nyangkut. Kalau ditelan bahaya ya. Iya sih ya. Pikiran ya. Itu juga penyakit kalau ditelan ya. Karena sakit. Ini jangan dimakan kulitnya. Oke. Berarti ini aman ya untuk asam urat ya. Ini sarkah sama bener sih? Bener. Bener. Kulitnya? Oh iya. Mantap ya. Ini jadi banyak pesaing ya dong ini ya. Saya tadi kayak agak sedih pas masaknya. Bukan halo dong ya. Halo dong. Halo dong. Ini searching. Wah bener. Ini divalidasi nih sama bunda terata. Bunda Ida. Memang kulit melinjau itu obat asam urat. Tapi kemping melinjau nya yang buat kambuh asam urat. Kasih abun sih. Tapi kita ada asam urat. Tadi agak takut. Agak takut ya Shay. Ternyata udah sekarang gak perlu takut lagi. Yang menyebabkan asam urat itu memang sih melinjau. Bici melinjau nya ya. Kulit melinjau ya. Jadi kalau kulitnya ternyata diaman. Aman banget. Kan enak ya. Buri. Parah sih. Kan kalau kulit melinjau itu teksturnya kayak kasar-kasar gitu ya. Aku suka banget. Tapi bagi sebagian orang ada beberapa yang kurang suka juga Kak. Sama tekstur dari si kulit melinjau ini. Betul. Padahal kalau di sayur asam ya ini melinjau yang paling aku cari. Iya aku malah bingung makanan sih kalau di sayur asam. Iya kalau aku makannya gini. Dimakan dulu kulitnya. Jadi kupas. Wihinya dimakan. Dimakan. Wih gak bisa aku. Aku gak pernah aku makan melinjau. Cangkangnya baru jangan dimakan. Kan digigit. Cangkangnya dibuang. Isinya dimakan. Gitu. Ini tangkainya enak kalau yang muda. Kalau yang udah tua digel-gel ini keras. Karena dia berserat ya. Kalau campur lagi boleh gak? Mana? Ya lebih enak lagi. Daging sapi. Daging sapi. Daging sapi bisa. Kalau dirumah lagi ada daging sapi boleh. Daging sapi. Ini ikan loh. Cangkang. Kalau mau pakai Abby juga boleh ya. Eh Rebon. Rebon. Rebon boleh. Kalau pakai Abby. Baiknya Abby-nya di sangrai dulu. Direndam air panas. Terus di sangrai. Terus di blender kering ya. Jadi kayak bubuk-bubuk gitu. Itu juga enak. Itu dia udah mulai berasep. Udah mulai kering. Tapi si melinjoknya masih kelihatan kaku ya. Jadi kita tunggu lagi. Jadi taunya si kulit melinjok matung itu dia udah lemes Kak. Iya udah lemes. Udah lemes ya. Kayak kampung sore gitu ya. Jadi udah gak semangat lagi dia. Ini kita tunggu. Ini KRC udah siapin nasi anget. Udah dong. Udah prepare banget kali ini. Kalau misalnya di Saiden Sedap ya. Kalau ada masakan jam 11 yang lauk-lauk kayak gini nih. Udah pasti. Ini saat kita tim nih udah jejari-jari nasi. Bener. Udah berbaris ya di belakang ya. Bener udah berbaris. Jadi kalau misalnya udah selesai ya udah kita tinggal. Icip-icip. Tinggal makan. Betul. Oke. Ini warga TikTok kayaknya masih banyak. Ternyata banyak yang suka melinjok ya. Iya. Karena banyak yang nyimak ya Tay. Di sini siapa yang suka banget sama melinjok. Kulit melinjok. Kulit melinjok. Kulit melinjok di kulit. Biasanya kalau yang dijual-jual memang kulitnya itu adanya merah gini. Jadi bukan yang warna hijau. Bukan yang warna orange gitu. Kalau aku sih pikirnya gini. Karena yang bagian isinya jadi pink ya Kak. Jadi kulitnya biar gak dibuang. Dia bisa dijual kayak gini nih. Di packing-packing kayak gitu. Itu harganya juga lumayan murah. Ini biasa satu bungkus gitu. Sebungkusnya 5.000. Oh iya. Satu ohm sih tapi kurang lebih satu ohm. Kalau terinya berapa? Teri tadi satuan atau belakang. Oh satuan lumayan ya. Terinya yang mahal ya. Terinya yang mahal. Oke. Ini udah. Jadi kita angkat ya. Setelah first. Duka-duka dulu. Angkat. Oke. Wah cepet banget Shay. Cepet banget kan. Eh salah. Dari sini. Dari sini. Biar ngeliat. Wuuu. Enak ya. Ini buat yang suka pete bisa diirisin. Pete diiris-iris panjang. Paraj. Mantep parah. Duduk-duduk. Pasang pengen cucut ngambil nasi ya. Kalau kayak gini. Ya jadi. Wow. Simpel ya. Jadi kalau ini bunda-bunda lagi buru-buru. Memasak apa yang simpel ini. Bisa jadi salah satu alternatifnya. Karena. Super gampang. Murah. Cepet. Enak. Oke. Udah jadi. Hmm. Ini di sini baunya. Enak parah ya. Jadi kalian bisa nanti coba resepnya di rumah. Untuk yang di Facebook. Seperti biasa. Setelah first. Nanti resep lengkapnya bakal kita cantupnya di caption. Nah. Untuk yang di tiktok tenang juga. Nanti bakal kita share juga reelsnya. Terus nanti akan kita sertakan juga resep lengkapnya. Jadi ditunggu aja. Oke. Makasih Mba Resi untuk resep Tumis Melinjotery nya. Nah. Terimakasih juga. Wah. Dapak banget deh. Gak bisa. Kalau langsung 5 detik. Oke. Boleh. Deketin nih Kang. Deketin. Deketin suaranya di sini. Bang Najib beli paya. Cakep. Wajib Rikuk ya. Iya. Oke. Seperti biasa ya. Kontun singkat, padat, jelas. Dua baris. Jadi. Wajib Rikuk ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Bye bye. Bye bye. Rikuk. Bye bye. selamat menikmati